Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa YouTube dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Heriqbal di channel youtube Heriqbal Pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang notread Yaitu bagaimana kita menggunakan notread untuk memanggil atau meminta data ke update thingspeak.com Lalu hasil data yang dikirim oleh thingspeak ini Kemudian kita tulis ke modbus Seperti kita ketahui thingspeak ini banyak digunakan untuk mempublish data-data IoT Contohnya adalah ini Jadi ini adalah weather station Di sini kita sebagai contoh kita mengambil data dari sentient things Jadi sentient things itu ada sebuah Seperti ini ya Saya menunjukkan Nah sentient ini punya produk namanya IoT Note Ini dia bodaknya Jadi digunakan untuk alat ini Kemudian dipasangin sensor-sensor yang terkait dengan weather station Seperti temperature, humidity, pressure, rainfall, intensitas cahaya, angin, dan sebagainya Lalu datanya dipublish ke thingspeak.com Jadi untuk itu Jadi untuk itu Bosnya thingspeak Ini yang bikin bosnya thingspeak langsung Jadi dia menggunakan Seperti ini Solarcell dia pakai Solarcell Jadi dia menggunakan SolarPowered Solar Weather Station Jadi data ini Kemudian dipublish Sama Mr. Robert Mauwe ini Ke thingspeak Kita bisa lihat Seperti ini ya Hasilnya Weather station Real time 1 menit sekali dia Updatenya ini Ada data Arah angin Ada Cepatan angin Ada Power lead Ada Banyak lah ya Ada 8 ya Kalau nggak salah Untuk alatnya sendiri Ada di Sini ya Kita bisa lihat Apa gimana nih Ya di Boston ya Seperti itulah Jadi Si Northread ini Tugasnya adalah Mengambil data Thingspeak Lalu Responnya Dimasukin ke Modbus Di white ke Modbus Itu kita bisa coba ya Kita membutuhkan Teman-teman Inject dulu Lalu ada Datuk ya HTTP request Setelah HTTP request Kita butuh Debug Oke Untuk Mengambil data Thingspeak Yang ini Kita Menggunakan Thingspeak Menggunakan Yang namanya API Ini contohnya Begini Jadi API Thingspeak.com Channel Terus Nomor ID Channel ID Dan Ini contohnya Nah ini Ini kita masukin Ke Modread Kita masukin Kesini Get Get Detail Platform Spring Done Oke Kita Lalu Kita Kasih Varsing Ya Descent Lalu Debug Oke Kita Tempelkan Kita deploy Lalu kita Jalankan Maka Hasilnya Seperti ini Sama Percise Dengan Yang Dibuat Electric Kita Bisa Lihat Descent Modding Modulang Oke Kita Copy Disini Kita Jalankan Proses Nah ini Sama ya Jadi Hasil dari IP Thingspeak.com Ini Menghasilkan Data Create Add Entry ID Field 123456 38 Dan Kita Motong Ini Field Apa Kita Bisa Lihat Dari Ininya 1 Untuk Ini 2 Untuk Winspeed Dan Sebagainya Oke Jadi Si Descent Si Market Ini Memanggil Quest Ke HTTP Kita Teng Speak Lalu Diparsing Hingga Kita Dapat Angka Ini Nah itu Cosplay Seperti Itu Nah Kemudian Dari Request Tersebut Kita Akan Store Kemod Bus Untuk Itu Kita Sudah Jalankan Hnet Kita Pastikan Hnet Dijalankan Karena Datanya Akan Dengan Sini Sekarang Kita Akan Lihat Kita Buat Jadi Untuk Itu Setelah Kita Berhasil Maka Selanjutnya Adalah Kita Membuat Konversi Ke Modbus Caranya Gampang Pertama Kita Bikin Farm Message 1 Dulu Kita Bikin Variable Ingat Angkanya Ini Semua Float Kita Bikin Anggap Sebagai Float Maka Pertama Kita Bikin Array Buffer Sebenarnya 32 Karena Ini Ada 8 8 4 32 Kemudian Integer Data Kita Buat Untuk Menampung Integer 16 Array Karena Kita Yang Dikirim Ke Modbus Adalah Integer 16 Array Kemudian Kita Bikin Float Data Ini Kita Saya Jelaskan Gedein Biar Jelas Gedein Gedein Jadi Pertama Kita Bikin Method 1 Untuk Menampung Array Seperti Ini Lalu Kita Bikin Array Buffer Sebanyak 32 Lalu Array Buffer Itu Kita Gunakan Untuk Menampung Data Integer Yang Kita Sebutkan Integer 6 Integer Data Sebagai U Integer Unsigned Integer 16 Array Lalu Kita Bikin Lagi Variable Float Data Di mana Variable Float Data Ini Adalah Float 32 Array Array Nya Adalah Dari Sini Nah Sekarang Masing Masing Data Yang Didapat Dari Thingspeak Dalam Bentuk Message Pilot Ini Kita Store Ke Array Float Data 0 1 2 3 Jadi Kita Masukin Ini ya Fill 1 Fill 2 Fill 3 Semua Kita Masukin Ke Dalam Array Kita Distribute Ke Array Setelah Itu Pilot Kita Bikin Integer Data Jadi Yang Dikirim Yang Dikirim Ke Mod Bus Adalah Variable Integer Data Bukan Yang Float Data Karena Yang Kita Butuh Adalah Yang Integer Array Nah Comment Nya Begini Ya Kalau Untuk Menggunakan Modbus Ini Value FC Itu Function Code Untuk Write Kita Menggunakan 16 Unit Id Unit Id Yang mau Kita Write Adalah 1 Adres Start Nya Dari 0 Quantity Nya 16 Ini Semua 16 8 2 16 Oke Setelah Itu Baru Kita Tulis Ke Hnet New Diserver Maka Kita Bisa Lihat Prosesnya Kita Lakukan Setiap 10 Detik Sekali Karena Data Yang Dari Sensor Ini Yang Dari Sentient Ini Dikirim Per 1 Menit 1 Menit Update Keting Speak 1 Menit Ke Update Keting Speak Makanya Kita Cukup 10 Detik Sekarang Kita Request Jadi 10 Detik Kita Ambil 10 Detik Kita Ambil Sehingga Datanya Masuk Ke Mod Bus Jadi Dari Sini Rest Device Langsung Kesini Kita Bisa Lihat Hasilnya Di Holding Register Flow 32 Bit Auto Refresh Maka Ini Adalah Data Data Yang Sudah Dimasukin Ke Mod Bus Kita Bisa Lihat Hasilnya Tersamakan Mungkin Kalau disini Agak Susah Kita Pakai Yang Array Yang Array Disini Nah Kita Bisa Lihat Disini Disini 257 44 57 7,38 0 2939 407 Dan 0 Jadi Ada Sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 Terminal Oke Lalu Isinya Apa Isinya Yang Satu Itu Kita Bisa Lihat Disini Yang Satu Adalah Untuk Wind Direction Yang Kedua Untuk Wind Speed Yang Ketiga Untuk Humidity 4 Temperature Yang Kelima Adalah Rainfall 6 Air Pressure Yang Ketujuh Power Level Dan Yang Kelapan Light Intensity Dan Ini Akan Terus Perubah Tergantung Daripada Proses Sensing IoT Note Ini Jadi Kalau Dia Satu Menit Sekali Maka Datanya Di Update Ke Thingspeak Satu Menit Sekali Makanya Di Rest Kita Hanya Mengambil Per Tiga Sepul Menit Request Dapat Convert Request Dapat Convert Seperti Itu Kita Bisa Lihat Kita Convert Kita Bisa Lihat Jadi Setiap 10 Detik Datanya Akan Dimasukin Ke Dipanggil Oleh Note Nah Ini Dia Jam Tiga Empat Terus Jadi Lalu Hasilnya Datanya Disimpan Ke Jalan Modbus Untuk Kita Pastikan Bahwa Modbus Servicenya Sudah Di Open Ya Kita Bisa Lihat Hasilnya Lewat View Data Polling Ini Kita Bisa Lihat Hasilnya Lewat View Data Polling Per 10 Detik Kirim Per 10 Detik Kirim Kita Bisa Lihat Nah Ini Dia Akan Update 240 6156 742 Gimana Caranya Ya Ini Tadi Kita Menggunakan Proses Ini Tadi Jadi Data Yang Hasil Data Ini Kita Masukin Ke Flot 32 Array Lalu Kirimnya Interger Data Jadi Yang Kita Kirim Adalah Interger Data Tua Abis Seperti Ini Sebetulnya Tidak Usah Ya Saya Rasa Ini Message Popit Satu Ini Kita Tidak Butuh Kita Bisa Hapus Kita Kita Butuh Ini 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 Proses Tersebut Akan Membuat Data Dimasukin Kesini Nah Selanjutnya Kalau Sudah Berhasil Kita Dapatkan Kita Bisa Bikin Live Panel Dalam Ini Kita Bisa Bikin Ke Graf Lana Kita Coba Jalankan Ini Yang Menggunakan Graf Ana Ini Eh Bukan Graf Ana Ini Yang Pake Hanet Kita Bisa Lihat Yang Hanet Punya Dan Yang Graf Ana Punya Kita Jawab Hangul Juga Mana Mana Ya Oke Satu Satus Hanya Graf Nah Oke Jadi Dengan Adanya Susun Seperti Ini Kita Bisa Menambilkan Ke Mod Bus Atau Ke Graf Ana Kalau Untuk Graf Ana Sendiri Kita Hapus Hapus Situ Oke Nah Ini Kalau Untuk Graf Ana Didapatkan Dari Data Historian Jadi Data Historian Yang Kita Lakukan Kita Memanggil Ini Lalu Datanya Kita Kirim Ke TG Connect Untuk Lokasi Kita Ini Namanya Apa Ya WS Nah Ini Kita Taruh Kalau Untuk Tanggalan Kita Lentukannya Disini Untuk Kalian Apa Bukan Tanggal Map Kita Bisa Lihat Disini Untuk Yang Map Nah Ini Terima Our Current Data Value Power Location Save Id Nah Ini Kita Menggunakan Last Geohash 923 Lalu Disini Dipastikan Koordinat Location Power Latitude Longitude Jadi Ini Semua Harus Ditambah In Profession Masukin Power Latitude Dan Longitude Terima Bisa Lihat Jatunya Seperti Ini Bisa Ada Power Sedangkan Ini Juga Sama Ini Dari Database AO Haram Dan Ini Juga Dari Database Kalau Ini Kita Menggunakan AO Interval Karena Ada Cat Lancat Di Bawah Ini Kita Menggunakan AO Karan Lagi Karena Tidak Ada Cat Jadi AO Karan Lagi Ini Yang Kita Tampilkan Di Gravana Bisa Kita Tampilkan Di Gravana Atau Kita Tampilkan Di Live Panel Kalau Untuk Live Panel Seperti Ini Jadi Ini Manggilnya Modbus Kita Tinggal Bikin Modbus Ini Modbus Ya Seperti Server Lalu Kemudian Kita Bikin Tag Dan Kita Pagian Bintang Satu Atau Satu Tiga Hashtag Nol Artinya Path ID Satu Function Code Tiga Adres Nol Sama Path ID Satu Function Code Tiga Adres Dua Ini Ini Apa Unit Ya Pertama Satu Dan Seterusnya Sesuai Dengan Data Adres 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 Sudah Tentukan Di Awal Sehingga Kita Bisa Dapatkan Data Seperti ini Nah Nah Ini Jadi Dengan Adanya Notread Yang Memanggil Updatingsby.com Lalu Datanya Di Store Kemudian Kita Bikin Historian Maka Kita Bisa Dapatkan Dua Panel Dua Dashboard Sekaligus Yaitu Gravana Dan Live Panel Gravana Seperti Ini Kita Bisa Lihat Yang Gravana Kita Bisa Update 5 detik Ada Petanya Juga Kita Bisa Lihat Statusnya Aman Atau Kita Bisa Gunakan Live Panel Ya Demikian Yang Saya Bisa Sampaikan Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh